. Pelatih Timnas Indonesia, Sin Taeyong, mulai memanggil pemain muda untuk ikut kualifikasi Piala Asia U23 pada tanggal 23 Oktober sampai tanggal 1 November mendatang di Tajikistan. Sejauh ini sudah ada lima pemain yang dipanggil. Nama pertama adalah Genta Alparedo dari Semen Padang. Klub Liga 2 itu mengonfirmasi, telah menerima surat dari PSSI, di mana gelandang 20 tahun itu, diminta hadir di pemusatan latihan pada 12-22 Oktober nanti. Selanjutnya dari Borneo FC yang mengirimkan dua pemain, yakni Rabani Tasnim dan Komang Teguh. Striker dan back tengah itu sudah mendapat restu dari pesut etam untuk membela skuad Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23. Pemain berikutnya yang dipanggil adalah duo PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga dan Eka Febri. Tim Laskar Mahesa Jenar pun telah mengumumkan pemanggilan kedua pemain muda itu. Kemungkinan besar, masih ada beberapa nama lain yang dipanggil Sin Taeyong tapi masih belum dirilis. Pemain muda yang dipanggil ke kualifikasi Piala Asia U23 akan langsung menyusul tim ke Tajikistan. Dengan adanya kualifikasi Piala Asia U23 maka Sin Taeyong akan memulangkan pemain senior yang saat ini tengah ikut prakualifikasi Piala Asia 2023 lawan Taiwan. Pasalnya, tim yang kini bermain di Thailand dihuni pemain U23 dan senior. Nantinya para pemain senior ini akan pulang setelah pertandingan leg kedua melawan Taiwan. Setidaknya ada 13 nama senior yang akan dipulangkan plus Egi Maulana Fikri karena klubnya FK Senika. Hanya memberikan izin untuk bermain di tim Nas Senior. Terima kasih telah menonton!